Sejumlah pedagang kepiting rajungan pasar ikan tambak lorok Semarang mengamuk di sebuah kantor jasa pembiayaan atau lisi di jalan gajah raya 168 Semarang, Kamisia. Para pedagang marah karena rajungan dagangan mereka dari pasuruan sebanyak 1,5 ton membusuk akibat mobil pikap dikentikan dan ditarik oleh penagih utang atau debt collector saat melintas di demak selasa dini hari. Sopin Mobil mengaku sempat meminta waktu untuk mengantarkan rajungan ke pedagang di pasar tambak lorok. Namun penagih utang tidak menggugrisnya. Para pedagang akhirnya meminta pihak lising memberikan ganti rubik. Sementara Kaposek Gayam Sari yang datang melakukan mediasi meminta pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.